Pemirsa badan intelijen negara bin Jawa Barat terus berusaha mempercepat target vaksinasi nasional salah satunya dengan program vaksinasi door to door yang hingga kini gencar dilakukan selain vaksinasi door to door bin pun menggenjot vaksinasi pelajar dan santri yang dilakukan di sejumlah sekolah dan pesantren di Jawa Barat Memasuki akhir tahun 2021 badan intelijen negara atau bin daerah Jawa Barat terus berusaha mencapai target vaksinasi nasional melalui beberapa programnya yaitu vaksinasi door to door serta gebiar vaksinasi pelajar dan santri kali ini bin daerah Jawa Barat menggelar vaksinasi masal secara serempak di 5 kota kabupaten di Jawa Barat meliputi kabupaten Subang, kabupaten Kuningan, kabupaten Sukabumi, kota Sukabumi, dan kabupaten Cianjur Vaksinasi masal dengan total target 24.500 dosis tersebut dilakukan secara door to door ke rumah masyarakat serta kepada pelajar dan santri yang digelar di kampus sekolah dan pesantren Kepala BIN daerah Jawa Barat Brigjen TNI D.D. Agus Purwanto menegaskan program vaksinasi yang dilaksanakan BIN tersebut guna membantu pemerintah mencapai target herd immunity masyarakat sebanyak 70% di akhir tahun 2021 Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi, kegiatan vaksinasi ini khususnya di Jawa Barat target hari ini kita 24.500 orang, target kita hari ini di beberapa kabupaten dan kota diantaranya di kabupaten Subang kita melaksanakan target sekitar 2.000 hari untuk hari ini kemudian ada juga di kabupaten Cianjur ada 1.000, kemudian ada juga di kota Sukabumi ada 2.000 juga kemudian di kabupaten Sukabumi ada 3.500, kemudian ada juga di kabupaten Kuningan sekitar 17.000 Program vaksinasi door to door yang dilakukan BIN untuk menyasar masyarakat yang tinggal di pelosok desa yang kesulitan mengakses sentra vaksinasi yang digelar pemerintah Dengan harapan seluruh masyarakat Jawa Barat atau sedikitnya 70% masyarakat Jawa Barat sudah menjalani vaksinasi di akhir tahun 2021